assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bunda-bunda tercintaku pecinta dapur welcome back to my youtube channel kali ini dapur mama caca mau masak sebuntut nah disini untuk buntutnya ini tadi saya beli itu mulai dari pinggang itu sampai ke bawah ya ke buntut karena kita tidak boleh beli separoh atau sebagian saja itu tidak boleh jadi harus sepanjangan itu kita beli jadi mau tidak mau ya kita beli 4 kilo tadi totalnya itu dan ini saya masaknya seperempat ya jadi ini sekitar 1 kilo kurang lebihnya kemudian disini udah saya potong-potong kemudian disini saya juga ada wortel ya sedikit kemudian ada kentang ini sudah saya cuci bersih dan sudah saya kupas ya satu saja kentangnya karena berukuran besar ini untuk campuran aja ya kemudian untuk bumbu halusnya disini saya pakai ada 2 butir kemiri kemudian ada sedikit jahe bawang merah bawang putih kemudian ada merica dan disini ada juga pala ya sedikit pala kemudian disini ada bumbu seperti biasa ya ini adalah penyedap rasa atau kaldu bubuk kemudian ada garam lalu disini ada juga bumbu keringnya disini ada kayu manis ada kapulaga ada juga cengkeh ya yang nantinya kita akan masukkan dan tidak lupa disini ya untuk pengharumnya saya pakai ada daun bawang ini daun bawang kemudian disini ada juga bawang pre lalu ada juga daun sob nah pertama-tama kita akan rebus dulu ya buntutnya nah disini saya sudah siapkan air kita melakukan kompor dengan api besar kemudian kita masukkan buntutnya ini sudah masuk semuanya jangan lupa ditutup kemudian kita tunggu sampai airnya mendidih ya nah sambil menunggu buntutnya selesai ini kita kupas ya ini saya bentuk bunga dulu seperti ini biar lebih cantik nah seperti ini ya kemudian kita potong menggunakan telenan seperti ini karena buntutnya tadi saya cukup banyak jadi untuk sayurannya ini seperti kentang sama wortel ini saya kurangin ya karena nanti jadinya akan terlalu banyak jadi cukup seperti ini saja kita masukkan ke dalam wadah nah kemudian untuk kentangnya ini kita potong-potong juga kita belah dulu menjadi dua bagian lalu kita potong menjadi tiga bagian dan potong kembali menjadi tiga bagian seperti ini ya kurang lebihnya sebenarnya sesuai selera saja sih ya nah seperti ini nah sudah selesai kemudian kita akan siapkan bubunya nah disini kita lihat kita sudah siapkan cobek kita akan potong-potong ya ini kemirinya kemudian sedikit jahe ini semuanya kita akan ulek belum di ulek saja sudah harum ya kemudian disini garam dan kaldu bubuk saya ulek juga ya jadi satu biar praktis terima kasih telah menarik terima kasih telah menarik nah ini sudah cukup nah ini sudah cukup ini langsung kita cincang ke cobek juga nah sudah selesai ya kemudian ini untuk daun bawangnya kita potong-potong tapi ini nanti kita masukkan ketika sup sudah siap ya sudah selesai nah sudah selesai oke kemudian kita tiriskan kemudian kita tiriskan ke dalam lepeknya tadi ke dalam wadah kemudian disini untuk daun sop untuk daun sop ini tidak perlu kecil-kecil motongnya tapi cukup seperti ini saja ya pastikan daun sopnya sudah kita cuci bersih nah cukup seperti ini sudah selesai nah sudah selesai lalu kemudian disini kita siapkan penggorengan kita siapkan wajan tuang minyak secukupnya tuang minyak secukupnya kita tunggu sampai minyaknya panas ya setelah minyak mulai panas kita masukkan nah ini kita tumis sampai benar-benar harum ya atau sampai layu ya ini bawang peringnya nah ini untuk bumbunya ini sudah cukup ya karena sudah layu sudah harum juga ya takutnya nanti gosong kemudian jangan lupa kita matikan kompornya nah ini tuh setelah mendidih ini jangan dibuka-buka ya kita langsung matikan kemudian kita diamkan selama kurang lebih 10 sampai 15 menit nah disini ini kita lihat ini sudah saya diamkan ini selama malah 20 menitan ya ini masih panas kemukul kemudian kita akan buang airnya dan kita ganti dengan air bersih nah disini sudah saya ganti dengan air bersih kemudian kita nyalakan kompor lagi dengan api besar nah langsung kita masukkan kentang dan wortel ya yang sudah kita cincang kemudian kita tutup biar mendidih nah disini kita lihat ini sudah empuk untuk kentang sudah empuk untuk wortel juga sudah empuk kemudian kita akan masukkan bumbu yang sudah kita tumis tadi ya nah disini kita masukkan dan kemudian kita biarkan sampai mendidih lalu jangan lupa ya bumbu kering kita masukkan ini sengaja ya tidak saya masukkan dari awal karena nanti harumnya itu terlalu menyengat ya jadi cukup seperti ini saja nah disini kita lihat sudah mendidih kemudian kita masukkan daun bawang lalu daun sop juga kita masukkan ya daun seledri nah ini sudah cukup kemudian kita bisa matikan kompornya sop untuk ala dapur mama caca siap untuk disajikan selamat mencoba di rumah untuk bunda-bunda tercintaku semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya assalamualaikum selamat menikmati